Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021. Mulai 19 Agustus, kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Putri Ayu, penyanyi seriosa berusia 24 tahun yang mengawali karir dengan mengikuti kompetisi menyanyi di Sumatera Utara dan mulai dikenal sejak menjadi runner-up Indonesia Mencari Bakat Season pertama ketika berusia 12 tahun ini pernah tampil di konser David Foster and Friends yang diadakan di Jakarta dan Singapura berduet dengan Michael Bolton, menyanyikan lagu The Prayer, dan menyanyi pada opening ceremony Asian Games 2018. Penyanyi asal Sumatera Utara yang bisa menyanyi lagu bahasa Mandarin ini pernah menyanyi di Cina dalam rangka acara perkumpulan pengusaha sedunia. Perempuan yang memiliki lebih dari 70 ribu subscribers di Youtubenya ini sekarang aktif membuat konten di TikTok dan salah satu kontennya dengan sound Jika Bisa Begini, Bisa Begitu diposting ke Instagram dengan caption Aku Dikira Suntik Putih. Bagaimana kabar terbaru dari Putri Ayu? Dan benarkah genre seriosa di Indonesia kurang diminati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Secret Shiana Shannon Siswanto, penyanyi berusia 15 tahun yang mengawali karir dengan menyanyikan lagu nasional sejak berusia 9 tahun ini viral saat menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi yang ditonton lebih dari 8 juta kali di Youtube. Penyanyi yang pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada opening ceremony Asian Paragames 2018 dan tampil di Disneyland Florida ini pernah memiliki impian di umur 10 tahun untuk membangun yayasan Shiana-Shiana Indonesia Banget yang akhirnya terwujud pada tahun 2021. Benarkah Shannon baru fasih berbahasa Indonesia pada tahun 2019? Dan benarkah Shannon menyanyikan lagu nasional karena perintah orang tuanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bergabung. Masih ada Sikri Daulai di sini, ada Putri Ayu lagi, dan ada Shiana Shannon. Hai! Tengah berbagai cerita ya, kita bahas satu-satu dulu ke Putri Ayu dulu. Baik ya, baik ya. Cuma kita lihat dulu nih, apa sih perjalanan karir ya? Sekilas, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Putri Ayu. Ini termasuk juga pernah duit sama David Foster, seperti Michael Bowen. Iya, begitu ngomong ya. Ya, saya. Gak cuplik aja berikut ini. Putri Ayu, benarkah genre seriosa ini kurang peminatnya kalau di Indonesia? Betul? Di Indonesia betul lah. Betul ya? Betul banget sih kalau itu. Jadi akhirnya strategi kamu gimana? Ini kekuatan kamu kan di lagu seriosa? Melipir. Melipir. Gak jadi akhirnya yaudah, kalaupun aku off air tetap nyanyinya pop, terus sekarang aku nyanyinya mandarin. Mandarin, om. Nah, terus kan banyak orang yang bertanya, yaudah waktu kamu kecil tuh pencapaian kamu tuh kayak cepet banget gitu ya, sama kayak banyaklah orang, mungkin yang lain mungkin gak kelihatan gitu pencapaian nyanyi sama David Foster, Michael Bolton, abis itu kan kayak, Putri Ayu kemana ya? Putri Ayu ada apa sih gitu? Ada di rumah, lagi PPKM gak bisa keluar. Tapi kamu sebagai yang dari kecil tuh udah wup gitu ya, tiba-tiba ya sekarang PPKM, ada banyak hal yang mandek, stres gak sih? Ya, stres sih stres ya gitu. Maksudnya kayak lebih boring aja, karena kan di rumah terus, biasanya keluar terus kemana-kemana kesini, cuman ya gak apa-apa sih biar buat kebaikan bersama juga kan gitu. Banyak sih acara yang akhirnya ditunda juga sampai ke tahun depan gitu, cuman ya gimana emang kondisinya lagi kayak gini, kita gak bisa berbuat apa-apa kan.